Ketuk Palu Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan beberapa komisionernya yang lain Menurut Erwin Natsomal, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Menyebutkan beberapa poin krusial terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Sarpin diantaranya Adalah Sarpin diduga telah melanggar poin 8 dan 10 dalam kode etik perdomaan perilaku Hakim Sarpin juga diduga menabrak ketentuan kitab Undang-Undang Hukum acara pidana UHAP Serta menggunakan argumentasi melampaui kewenangannya sebagai Hakim Karena dalam beberapa putusan kemarin terlihat beberapa kejanggalan yang menurut pandangan kami memenuhi kualifikasi pelanggaran kode etik KEPPH Yang kedua, untuk melengkapi itu kami juga melampirkan transkip persidangan kemarin Sehingga semoga bisa dibaca oleh Komisi Yudisial untuk meneliti lebih dalam potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sarpin Razani Menangkapi laporan tersebut, Komisi Yudisial akan membentuk tim untuk meneliti kefonis tersebut Ketua Kaya berjanji akan merampungkan kemelut ini dan segera memberi jawaban kepada publik selama kurang lebih satu bulan ke depan Nah terkait-kait dengan laporan secara Laporan itu akan segera kami dilanjutkan dan sepon cepat sebagai prioritas Karena masalahnya itu serius Yang bersatu keputusan yang menyita perhatian dunia bukan hanya Indonesia Terus setelah peluka internet itu sebegian upah Terima kasih